Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Kisah pendeta Yahudi dan Ali bin Abu Talib ini termaktub dalam kitab Fadailul Khamsah Minasihai Sitah mengutip dari kitab kisah Sul-Ambiyah Dengan panjang lebar, kitab kisah Sul-Ambiyah meriwetkan sebagai berikut Di kalas Sadina Umar bin Khattab memangku jabatan sebagai Amirul Mu'minin Pernah datang kepadanya tiga orang pendeta Yahudi Hai Khalifah Umar, Anda adalah pemegang kekuasaan sesudah Muhammad dan sahabatnya, yakni Abu Bakar Ujar mereka kepada Khalifah Umar bin Khattab Ya, apa tujuan kalian datang kepada kami? Tanya Khalifah Umar bin Khattab Kami hendak menanyakan beberapa masalah penting kepada Anda Jika Anda dapat memberi jawaban kepada kami, barulah kami mau mengerti Bahwa Islam merupakan agama yang benar dan Muhammad benar-benar seorang Nabi Dan sebaliknya, jika Anda tidak dapat memberi jawaban, berarti bahwa agama Islam itu batir dan Muhammad bukan seorang Nabi Silahkan bertanya tentang apa saja yang kalian inginkan, sahud Khalifah Umar Pendeta-pendeta itu pun memulai pertanyaan-pertanyaannya Jelaskan kepada kami tentang idu kunci ataupun gombok yang mengancing langit Apakah itu? Terangkan kepada kami tentang adanya sebuah kuburan yang berjalan bersama penghuninya Apakah itu? Tunjukkan kepada kami tentang suatu makhluk yang dapat memberi peringatan kepada bangsanya Tetapi ia bukan manusia dan bukan jin Terangkan kepada kami tentang lima jenis makhluk yang dapat berjalan di permukaan bumi Tetapi makhluk-makhluk itu tidak dilahirkan dari kandungan ibu atau indungnya Beritahukan kepada kami apa yang dikatakan oleh burung puyuh di saat ia sedang berkicau Apakah yang dikatakan oleh ayam jantan dikala ia sedang berkoko Apakah yang dikatakan oleh kuda di saat ia sedang meringki Dan apakah yang dikatakan oleh katak di waktu ia sedang bersuara Apakah yang dikatakan oleh kledai di saat ia sedang meringki Apakah yang dikatakan oleh burung pipit pada waktu ia sedang berkicau Khalifah Umar menundukan kepala untuk berpikir sejenak Kemudian berkata Bagi Umar, jika ia menjawab tidak tahu atas pertanyaan-pertanyaan yang memang tidak diketahui jawabannya Itu bukan suatu hal yang memalukan Mendengar jawaban Khalifah Umar seperti itu Pendeta-pendeta Yahudi yang bertanya berdiri melonjak-lonjak ke girangan Sambil berkata Sekarang kami bersaksi bahwa Muhammad memang bukan seorang nabi Dan agama Islam itu adalah batil Salman Al-Farisi yang saat itu hadir Segera bangkit dan berkata kepada pendeta-pendeta Yahudi itu Kalian tunggu sebentar Ia cepat-cepat pergi ke rumah Ali bin Abi Talib Setelah bertemu, Salman berkata Ya, Abbal Hasan, selamatkanlah agama Islam Ali bin Abi Talib bingung lalu bertanya Mengapa? Salman kemudian menceritakan Apa yang sedang dihadapi oleh Khalifah Umar bin Khattab Saidina Ali segera saja berangkat menuju ke rumah Khalifah Umar Berjalan lenggang memakai burdah Yakni selembar kain penutup punggung atau leher Peninggalan Rasulullah SAW Ketika Khalifah Umar melihat Ali bin Abi Talib datang Beliau bangun dari tempat duduk Lalu buru-buru memeluknya Sambil berkata Ya, Abbal Hasan Tiap ada kesulitan besar Engkau selalu kupanggil Setelah berhadapan-hadapan dengan para pendeta yang sedang menunggu-nunggu jawaban itu Ali bin Abi Talib berkata Silahkan kalian bertanya tentang apa saja yang kalian inginkan Rasulullah SAW sudah mengajarku seribu macam ilmu Dan tiap jenis dari ilmu-ilmu itu mempunyai seribu macam cabang ilmu Pendeta-pendeta Yahudi itu lalu mengulangi pertanyaan-pertanyaan mereka Sebelum menjawab Ali bin Abi Talib berkata Aku ingin mengajukan suatu syarat kepada kalian Yaitu jika ternyata aku nanti sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian sesuai dengan yang ada di dalam Taurat Kalian supaya bersedia memeluk agama kami dan beriman Ya, baik Jawab mereka Sekarang tanyakanlah satu demi satu Kata Ali bin Abi Talib Mereka mulai bertanya Apakah induk kunci atau gembok yang mengancing pintu-pintu langit Induk kunci itu Jawab Ali bin Abi Talib Ialah syiri kepada Allah Sebab semua hamba Allah Baik pria maupun wanita Jika ia bersyiri kepada Allah Amalnya tidak akan dapat naik sampai kehadiran Allah Para pendeta Yahudi itu bertanya lagi Anak kunci apakah yang dapat membuka pintu-pintu langit Ali bin Abi Talib menjawab Anak kunci itu ialah kesaksian Yakni bersyahada Bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah Rasul Allah Para pendeta Yahudi itu saling pandang diantara mereka Sambil berkata Orang itu benar juga Mereka bertanya lebih lanjut Terangkalah kepada kami Tentang adanya sebuah kuburan yang dapat berjalan bersama penghuninya Kuburan itu ialah ikan hiu yang menelan Nabi Yunus Putra Mata Jawab Ali bin Abi Talib Nabi Yunus AS dibawa keliling ke tujuh samudera Pendeta-pendeta itu meneruskan pertanyaannya lagi Jelaskan kepada kami tentang makhluk yang dapat memberi peringatan kepada bangsanya Tetapi makhluk itu bukan manusia dan bukan jin Ali bin Abi Talib menjawab Makhluk itu ialah semud Nabi Sulaiman Putra Nabi Daun AS Semud itu berkata kepada kaumnya Hai para semud Masuklah ke dalam tempat kediaman kalian Agar tidak diinjak-injak oleh Sulaiman dan pasukannya Dalam keadaan mereka tidak sadar Para pendeta Yahudi itu meneruskan pertanyaannya Beritahukan kepada kami Tentang lima jenis makhluk yang berjalan di atas permukaan bumi Tetapi tidak satu pun di antara makhluk-makhluk itu yang dilahirkan dari kandungan ibunya atau induknya Ali bin Abi Talib menjawab Lima makhluk itu ialah Pertama Adam Kedua Hawa Ketiga Untan Nabi Soleh Keempat domba Nabi Ibrahim Dan yang kelima Tongkat Nabi Musa Yang menjelma menjadi seekor ular Kemudian Dua di antara tiga orang pendeta Yahudi itu Setelah mendengar jawaban-jawaban Serta penjelasan yang diberikan oleh Sadina Ali bin Abi Talib Lalu mengatakan Kami bersaksi Bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah Rasulullah Tetapi seorang pendeta lainnya Bangun dan berdiri sambil berkata kepada Ali bin Abi Talib Hai Ali Hati teman-temanku sudah dihinggapi oleh sesuatu yang sama seperti iman dan keyakinan Mengenai benarnya agama Islam Sekarang masih ada satu hal lagi yang ingin ku tanyakan kepada Anda Tanyakanlah apa saja yang ku inginkan Sahud Sadina Ali bin Abi Talib Coba terangkan kepadaku tentang sejumlah orang yang pada zaman dahulu Sudah mati selama 309 tahun Kemudian dihidupkan kembali oleh Allah Bagaimana hikayat tentang mereka itu? Tanya pendeta tadi Ali bin Abi Talib menjawab Hai pendeta Yahudi Mereka itu ialah para penghuni gua Hikayat tentang mereka itu sudah dikisahkan oleh Allah SWT kepada Rasulnya Jika engkau mau Akanku bacakan kisah mereka itu Pendeta Yahudi itu menyahut Aku sudah banyak mendengar tentang Quran kalian itu Jika engkau memang benar-benar tahu Coba sebutkan nama-nama mereka Nama ayah-ayah mereka Nama kota mereka Nama raja mereka Nama anjing mereka Nama gunung serta gua mereka Dan semua kisah mereka dari awal sampai akhir Ali bin Abi Talib kemudian membetulkan duduknya Menekuk lutut ke depan perut Lalu ditopangnya dengan burdah yang diikatkan ke pinggangnya Lalu beliau berkata Hai saudara Yahudi Muhammad Rasulullah SAW kekasih ku telah menceritakan kepada aku Bahwa kisah itu terjadi di negeri Romawi Di sebuah kota bernama Apesus Atau disebut juga dengan nama Tarsus Tetapi nama kota itu pada zaman dahulu Ialah Apesus Baru setelah Islam datang Kota itu berubah nama menjadi Tarsus Yakni Tarsi Sekarang terletak di dalam wilayah Turki Penduduk negeri itu Dahulunya mempunyai seorang raja yang baik Setelah raja itu meninggal dunia Berita kematiannya didengar oleh seorang raja Persia Bernama Dikianius Ia seorang raja kafir yang aman congkak dan zalim Ia datang menyerbu negeri itu dengan kekuatan pasukannya Dan akhirnya berhasil menguasai kota Apesus Olehnya Kota itu dijadikan ibu kota kerajaan Lalu dibangunlah sebuah istana Baru sampai di situ Pendeta Yahudi yang bertanya itu berdiri Terus bertanya Jika engkau benar-benar tahu Coba terangkan kepadaku bentuk istana itu Bagaimana serambi dan ruangan-ruangannya Ali bin Abi Talib menerangkan Hai saudara Yahudi Raja itu membangun istana yang sangat megah Terbuat dari batu marmar Panjangnya satu farsak Dan lebarnya pun satu farsak Pilar-pilarnya yang berjumlah seribu buah Semuanya terbuat dari emas Dan lampu-lampu yang berjumlah seribu buah Juga semuanya terbuat dari emas Lampu-lampu itu bergelantungan Pada rantai-rantai yang terbuat dari pera Tiap malamnya Api dinyalakan dengan sejenis minyak Yang harum baunya Di sebelah timur serambi Dibuat lubang-lubang cahaya Sebanyak seratus buah Demikian pula di sebelah baratnya Sehingga matahari sejak mulai terbit Sampai terbenam Selalu dapat menerangi serambi Raja itu pun membuat sebuah singgah sana dari emas Panjangnya 80 hasta Dan lebarnya 40 hasta Di sebelah kanannya Tersedia 80 buah kursi Semuanya terbuat dari emas Disitulah para hulu balang kerajaan duduk Di sebelah kirinya juga disediakan 80 buah kursi yang terbuat dari emas Untuk duduk para pepatih dan penguasa-penguasa tinggi lainnya Raja duduk di atas singgah sana Dengan mengenakan mahkota di atas kepalanya Sampai disitu Pendeta yang bersangkutan berdiri lagi sambil berkata Jika engkau benar-benar tahu Coba terangkan kepada aku Dari apakah mahkota itu dibuat Wahai saudara Yahudi Kata Sedina Ali menerangkan Mahkota raja itu terbuat dari kepingan-kepingan emas Berkaki 9 buah Dan tiap kakinya bertaburan mutiara Yang memantulkan cahaya laksana bintang-bintang Menerangi kegelapan malam Raja itu juga mempunyai 50 orang pelayan Terdiri dari anak-anak para hulu balang Semuanya memakai selempang dan baju sutra berwarna merah Celana mereka juga terbuat dari sutra berwarna hijau Semuanya dihias dengan gelang-gelang kaki yang sangat indah Masing-masing diberi tongkat terbuat dari emas Mereka harus berdiri di belakang raja Selain mereka Raja juga mengangkat 6 orang Terdiri dari anak-anak para cendikiawan Untuk dijadikan materi-materi atau pembantu-pembantunya 6 orang pembantu itu selalu berada di kanan-kiri raja 3 orang berdiri di sebelah kanan Dan yang 3 orang lainnya berdiri di sebelah kiri Pendeta yang bertanya itu berdiri lagi Lalu berkata Wahai Ali Jika yang kau katakan itu benar Coba sebutkan nama 6 orang yang menjadi pembantu-pembantu raja itu Menanggapi hal itu Saidina Ali menjawab Kekasihku Muhammad Rasulullah SAW menceritakan kepada aku Bahwa 3 orang yang berdiri di sebelah kanan raja Masing-masing bernama Tamrika Miksalmina dan Mikhaslimina Ada pun 3 orang pembantu yang berdiri di sebelah kiri Masing-masing bernama Martelius Kasitius dan Sidemius Demikianlah raja itu berada di atas singgah sana kekuasaan selama 30 tahun Selama itu ia tidak pernah diserang penyakit apapun Tidak pernah merasa pusing kepala Sakit perut Demam Berliur Berludah Ataupun beringus Setelah sang raja merasa diri sedemikian kuat dan sehat Ia mulai congkak Durhaka Dan zalim Ia mengaku-ngaku diri sebagai Tuhan Dan tidak mau lagi mengakui adanya Allah SWT Raja itu kemudian memanggil orang-orang termuka dari rakyatnya Barang siapa yang tahan dan patuh kepadanya Diberi pakaian dan berbagai macam hadiah lainnya Tetapi barang siapa yang tidak mau tahan atau tidak bersedia mengikuti kemauannya Ia akan segera dibunuh Oleh sebab itu semua orang terpaksa mengiakkan kemauannya Dalam masa yang cukup lama Semua orang patuh kepada raja itu Sampai ia disembah dan dipuja Mereka tidak lagi memuja dan menyembah Allah SWT Pada suatu hari perayaan ulang tahunnya Raja sedang duduk di atas singgah sana mengenakan mahkota di atas kepala Tiba-tiba masuklah seorang hulu balang memberitahu Bahwa ada bala tentara asing masuk menyerbu ke dalam wilayah kerajaannya Dengan maksud hendak melancarkan peperangan terhadap raja Demikian sedih dan bingungnya raja itu Sampai tanpa disadari mahkota yang sedang dipakainya jatuh dari kepalanya Kemudian raja itu sendiri jatuh terpelanting dari atas hingga sana Salah seorang pembantu yang berdiri di sebelah kanan Yakni seorang cerdas yang bernama Tamrika Memperhatikan keadaan sang raja dengan sepenuh pikiran Ia berpikir lalu berkata di dalam hati Kalau Dikianus itu benar-benar Tuhan Sebagaimana menurut pengakuannya Tentu ia tidak akan sedih Tidak tidur, tidak buang air kecil ataupun air besar Itu semua bukanlah sifat-sifat Tuhan Enam orang pembantu raja itu Tiap hari selalu mengadakan pertemuan Di tempat salah seorang dari mereka secara bergiliran Pada suatu hari Tibalah giliran Tamrika menerima kunjungan lima orang temannya Mereka berkumpul di rumah Tamrika untuk makan dan minum Tetapi Tamrika sendiri tidak ikut makan dan minum Teman-temannya bertanya Hai Tamrika, mengapa engkau tidak mau makan dan tidak mau minum Teman-teman, sahut Tamrika Hatiku sedang dirisaukan oleh sesuatu yang membuatku tidak ingin makan dan tidak ingin minum Juga tidak ingin tidur Teman-temannya bertanya Apakah yang merisaukan hatimu wahai Tamrika Sudah lama aku memikirkan soal langit Ujar Tamrika menjelaskan Aku lalu bertanya pada diriku sendiri Siapakah yang mengangkatnya ke atas sebagai atap yang senantiasa aman dan terpelihara Tanpa gantungan dari atas dan tanpa tiang yang menopangnya dari bawah Siapakah yang menjalankan matahari dan bulan di langin itu Siapakah yang menghias langin itu dengan bintang-bintang bertaburan Kemudian kupikirkan juga bumi ini Siapakah yang membentang dan menghamparkannya di cekrawala Siapakah yang menahannya dengan gunung-gunung raksasa agar tidak goyah, tidak goncang, dan tidak miring Aku juga lama sekali memikirkan diriku sendiri Siapakah yang mengeluarkan aku sebagai bayi dari perut ibuku Siapakah yang memelihara hidupku dan memberi makan kepada aku Semuanya itu pasti ada yang membuat dan sudah tentu bukan di kianius Teman-teman Tamlika lalu bertekuk lutut di hadapannya Dua kaki Tamlika diciumi sambil berkata Wahai Tamlika, dalam hati kami sekarang terasa sesuatu seperti yang ada di dalam hatimu Oleh karena itu, baiklah engkau tunjukkan jalan keluar bagi kita semua Saudara-saudara, jawab Tamlika Baik aku maupun kalian, tidak menemukan akal selain harus lari meninggalkan raja yang zalim itu Pergi kepada raja pencipta langit dan bumi Kami setuju dengan pendapatmu, sahut teman-temannya Tamlika lalu berdiri, terus beranjak pergi untuk menjual buah kurma Dan akhirnya berhasil mendapat uang sebanyak tiga dirham Uang itu kemudian diselipkan dalam kantong baju Lalu berangkat berkendaraan kuda bersama-sama dengan lima orang temannya Setelah berjalan tiga mil jauhnya dari kota Tamlika berkata kepada teman-temannya Saudara-saudara, kita sekarang sudah terlepas dari raja dunia dan dari kekuasaannya Sekarang turunlah kalian dari kuda dan marilah kita berjalan kaki Mudah-mudahan Allah akan memudahkan urusan kita serta memberikan jalan keluar Mereka turun dari kudanya masing-masing Lalu berjalan kaki sejauh tujuh farsak Sampai kaki mereka bengkak berdarah karena tidak biasa berjalan kaki sejauh itu Tiba-tiba datanglah seorang pengembala menyambut mereka Kepada pengembala itu, mereka bertanya Hai pengembala, apakah engkau mempunyai air minum atau susu? Aku mempunyai semua yang kalian inginkan, sahut pengembala itu Tetapi kulihat wajah kalian semuanya seperti kaum bangsawan Aku menduga, kalian itu pasti melarikan diri Coba beritahukan kepadaku bagaimana cerita perjalanan kalian itu Ah, susahnya orang ini, jawab mereka Kami sudah memeluk suatu agama, kami tidak boleh berdusta Apakah kami akan selamat jika kami mengatakan yang sebenarnya? Ya, jawab pengembala itu Tamlika dan teman-temannya lalu menceritakan semua yang terjadi pada diri mereka Mendengar cerita mereka, pengembala itu segera bertekuk lutut di depan mereka Dan sambil menciumi kaki mereka, ia berkata Dalam hatiku sekarang, terasa sesuatu seperti yang ada di dalam hati kalian Kalian berhenti sajalah dulu di sini Aku hendak mengembalikan kambing-kambing itu kepada pemiliknya Nanti aku akan segera kembali lagi kepada kalian Tamlika bersama teman-temannya berhenti Pengembala itu segera pergi untuk mengembalikan kambing-kambing gembalaannya Terlama kemudian, ia datang lagi berjalan kaki diikuti oleh seekor anjing miliknya Waktu cerita Serina Ali bin Abu Talib sampai di situ Pendeta Yahudi yang bertanya melonjak berdiri lagi sambil berkata Hai Ali, jika engkau benar-benar tahu, coba sebutkan apakah warna anjing itu dan siapakah namanya Wahai saudara Yahudi, kata Ali bin Abu Talib memberitahukan Kekasihku Muhammad Rasulullah SAW menceritakan kepada aku Bahwa anjing itu berwarna kehitam-hitaman dan bernama Khitmir Ketika enam orang pelarian itu melihat seekor anjing Masing-masing saling berkata kepada temannya Kita khawatir kalau-kalau anjing itu nantinya akan membongkar rahasia kita Mereka minta kepada pengembala supaya anjing itu dihalau saja dengan batu Anjing itu melihat kepada Tamrika dan teman-temannya Lalu duduk di atas dua kaki belakang, menggeliat dan mengucapkan kata-kata dengan lancar dan jelas sekali Hai orang-orang, mengapa kalian hendak mengusirku, padahal aku ini bersaksi tiada Tuhan selain Allah, tak ada sekutu apapun baginya Biarlah aku menjaga kalian dari musuh dan dengan berbuat demikian, aku mendekatkan diriku kepada Allah SWT Anjing itu akhirnya dibiarkan saja, mereka lalu pergi Pengembala tadi mengajak mereka naik ke sebuah bukit, lalu bersama mereka mendekati sebuah gua Pendeta Yahudi yang menanyakan kisah itu, bangun lagi dari tempat duduknya sambil berkata Apakah nama gunung itu dan apakah nama gua itu? Sedina Ali menjelaskan Gunung itu bernama Naglus dan nama gua itu ialah Wasi Atau disebut juga dengan nama Kheram Ali bin Abi Talib meneruskan ceritanya Secara tiba-tiba, di depan gua itu tumbuh pepohonan berbuah dan memancur mata air deras sekali Mereka makan buah-buahan dan minum air yang tersedia di tempat itu Setelah tiba waktu malam, mereka masuk berlindung di dalam gua Sedang anjing yang sejak tadi mengikuti mereka Berjaga-jaga, duduk sambil menjelurkan dua kaki depan untuk menghalang-halangi pintu gua Kemudian Allah SWT memerintahkan malaikat maun supaya mencabut nyawa mereka Kepada masing-masing orang dari mereka Allah SWT mewakilkan dua malaikat untuk membalik-balik tubuh mereka dari kanan ke kiri Allah lalu memerintahkan matahari supaya pada saat terbit Condong memancarkan sinarnya ke dalam gua dari arah kanan Dan perasaan hampir terbenam Supaya sinarnya mulai meninggalkan mereka dari arah kiri Suatu ketika, waktu Raja Dikianius baru saja selesai berpesta Ia bertanya tentang enam orang pembantunya Ia mendapat jawaban bahwa mereka itu melarikan diri Raja Dikianius sangat kusar Bersama 80 ribu pasukan berkuda Ia cepat-cepat berangkat menyelusuri jejak enam orang pembantu yang melarikan diri Ia naik ke atas bukit Kemudian mendekati gua Ia melihat enam orang pembantunya yang melarikan diri itu Sedang tidur berbaring di dalam gua Ia tidak ragu-ragu dan memastikan Bahwa enam orang itu benar-benar sedang tidur Kepada para pengikutnya Ia berkata Kalau aku hendam menghukum mereka Tidak akan ku jatuhkan hukuman yang lebih berat dari perbuatan mereka Yang telah menyiksa diri mereka sendiri di dalam gua Panggillah tukang-tukang batu Supaya mereka segera datang kemari Setelah tukang-tukang batu itu tiba Mereka diperintahkan menutup berapat pintu gua dengan batu-batu dan jis Yakni bahan semacam semen Selesai dikerjakan Raja berkata kepada para pengikutnya Katakanlah kepada mereka yang ada di dalam gua Kalau benar-benar mereka itu tidak berdusta Supaya minta tolong kepada Tuhan mereka yang ada di langit Agar mereka dikeluarkan dari tempat itu Dalam gua tertutup rapat itu Mereka tinggal selama 309 tahun Setelah masa yang amat panjang itu lampau Allah subhanahu wa ta'ala mengembalikan lagi nyewa mereka Pada saat matahari sudah mulai memancarkan sinar Mereka merasa seakan-akan baru bangun dari tidurnya masing-masing Yang seorang berkata kepada yang lainnya Malam tadi kami lupa beribadah kepada Allah Mari kita pergi ke mata air Setelah mereka berada di luar gua Tiba-tiba mereka lihat mata air itu sudah mengering kembali Dan pepohonan yang ada pun sudah menjadi kering semuanya Allah subhanahu wa ta'ala membuat mereka mulai merasa lapar Mereka saling bertanya Siapakah di antara kita ini yang sanggup dan bersedia berangkat ke kota Membawa uang untuk bisa mendapatkan makanan Tetapi yang akan pergi ke kota nanti supaya hati-hati Jangan sampai membeli makanan yang dimasak dengan lemak babi Tamrika kemudian berkata Hai saudara-saudara Aku sajalah yang berangkat untuk mendapatkan makanan Tetapi hai pengembala Berikanlah bajumu kepadaku dan ambillah bajuku ini Setelah Tamrika memakai baju pengembala Ia berangkat menuju ke kota Sepanjang jalan ia melewati tempat-tempat yang sama sekali belum pernah dikenalnya Setibanya dekat pintu gerbang kota Ia melihat bendera hijau berkibar di angkasa bertuliskan Tiada Tuhan selain Allah dan Isa adalah utusan Allah Tamrika berhenti sejenak memandang bendera itu sambil mengusap-usap matanya Lalu berkata seorang diri Kusangka aku ini masih tidur Setelah agak lama memandang dan mengamati bendera Ia meneruskan perjalanan memasuki kota Dilihatnya banyak orang sedang membaca Injil Ia berpapasan dengan orang-orang yang belum pernah ia kenal Setibanya di sebuah pasar Ia bertanya kepada seorang penjajah roti Hai tukang roti apakah nama kota kalian ini? Apesus sahud penjual roti Siapakah nama raja kalian? Tamrika kembali bertanya Abdurrahman jawab penjual roti Kalau yang kau katakan itu benar Kata Tamrika Urusanku ini sungguh aneh sekali Ambillah uang ini dan berilah makanan kepada aku Melihat uang itu Penjual roti keheranan Karena uang yang dibawa Tamrika itu adalah uang zaman lampau Yang ukurannya lebih besar dan lebih berat Pendeta Yahudi yang bertanya itu kemudian berdiri lagi Lalu berkata kepada Ali bin Abi Talib Hai Ali, kalau benar-benar engkau mengetahui Coba terangkan kepada aku Berapa nilai uang lama itu dibandingkan dengan uang baru? Sedina Ali menerangkan Kekasihku Muhammad Rasulullah SAW menceritakan kepada aku Bahwa uang yang dibawa oleh Tamrika dibandingkan dengan uang baru Ialah Ia berdirham lama sama dengan 10 dan 2 per 3 dirham baru Sedina Ali kemudian melanjutkan ceritanya Penjual roti lalu berkata kepada Tamrika Aduhai, alangkah beruntungnya aku Rupanya engkau baru menemukan harta karun Berikan sisa uang itu kepada aku Kalau tidak, engkau akan kuhadapkan kepada raja Aku tidak menemukan harta karun Sangkal Tamrika Uang ini kudapat 3 hari yang lalu Dari hasil penjualan buah kurma seharga 3 dirham Aku kemudian meninggalkan kota Karena orang-orang semuanya menyembah di Kyanius Penjual roti itu marah Lalu berkata Apakah setelah engkau menemukan harta karun Masih juga tidak rela menyerahkan sisa uangmu itu kepada aku Lagipula, engkau telah menyebut-nyebut seorang raja durhaka Yang mengaku diri sebagai Tuhan Padahal, raja itu sudah mati lebih dari 300 tahun yang silam Apakah dengan begitu Engkau hendak memperolok-olok aku? Tamrika lalu ditangkap Kemudian dibawa pergi menghadap raja Raja yang baru ini adalah seorang raja yang dapat berpikir dan bersikap adil Raja bertanya kepada orang-orang yang membawa Tamrika Bagaimana cerita orang ini? Dia menemukan harta karun Jawab orang-orang yang membawanya Kepada Tamrika, raja berkata Engkau tak perlu takut Nabi Isa AS memerintahkan Supaya kami hanya memungut seperlima saja dari harta karun itu Serahkanlah yang seperlima itu kepada aku Dan selanjutnya engkau akan selamat Tamrika menjawab Baginda, aku sama sekali tidak menemukan harta karun Aku adalah penduduk kota ini Raja bertanya sambil keheran-heranan Engkau penduduk kota ini? Ya, benar Sahut Tamrika Adakah orang yang kau kenal? Tanya sang raja Ya, ada Jawab Tamrika Coba sebutkan siapa namanya Perintah sang raja Tamrika menyebut nama-nama kurang lebih seribu orang Tetapi tak ada satu nama pun yang dikenal oleh raja Atau oleh orang lain yang hadir mendengarkan Mereka berkata Ah, semua itu bukan nama orang-orang yang hidup di zaman kita sekarang Tetapi, apakah engkau mempunyai rumah di kota ini? Ya, tuanku Jawab Tamrika Utuslah seorang menyertai aku Raja kemudian memerintahkan beberapa orang menyertai Tamrika pergi Oleh Tamrika Mereka diajak menuju ke sebuah rumah yang paling tinggi di kota itu Setibanya di sana Tamrika berkata kepada orang-orang yang mengantarkan Inilah rumahku Pintu rumah itu lalu digetuk Keluarlah seorang lelaki yang sudah sangat lanjut usia Sepanjang alis di bawah geningnya sudah sedemikian putih Dan mengkerut hampir menutupi mata karena sudah terlampau tua Ia terperanjat ketakutan Lalu bertanya kepada orang-orang yang datang Kalian ada perlu apa? Utusan raja yang menyertai Tamrika menyahut Orang muda ini mengaku rumah ini adalah rumahnya Orang tua itu marah memandang kepada Tamrika Sambil mengaman amati Ia bertanya Siapa namamu? Aku Tamrika anak Filistin Orang tua itu lalu berkata Coba ulang lagi Tamrika menyembuh lagi namanya Tiba-tiba orang tua itu bertekuk lutut di depan kaki Tamrika sambil berucap Ini adalah datukku Demi Allah Ia salah seorang di antara orang-orang yang melarikan diri dari Dikianius Yakni raja yang durhaka Kemudian diteruskannya dengan suara haru Ia lari berlindung kepada Yang Maha Perkasa Pencipta Langit dan Bumi Nabi kita Isa AS dahulu telah memberitahukan kisah mereka kepada kita Dan mengatakan bahwa mereka itu akan hidup kembali Peristiwa yang terjadi di rumah orang tua itu kemudian dilaporkan kepada raja Dengan menunggang kuda Raja segera datang menuju ke tempat Tamrika yang serang berada di rumah orang tua tadi Setelah melihat Tamrika Raja segera turun dari kuda Oleh raja Tamrika diangkat ke atas punda Sedangkan orang banyak beramai-ramai menciumi tangan dan kaki Tamrika sambil bertanya-tanya Hai Tamrika Bagaimana keadaan teman-temanmu Kepada mereka Tamrika memberitahu Bahwa semua temannya masih berada di dalam gua Pada masa itu kota Apesus diurus oleh dua orang bangsawan istana Seorang beragama Islam Dan seorang lainnya lagi beragama Nasrani Dua orang bangsawan itu bersama pengikutnya masing-masing Pergi membawa Tamrika menuju ke gua Demikian Saidina Ali melanjutkan ceritanya Teman-teman Tamrika semuanya masih berada di dalam gua itu Setibanya dekat gua Tamrika berkata kepada dua orang bangsawan dan para pengikut mereka Aku khawatir kalau sampai teman-temanku mendengar suara tapak kuda atau gemerincingnya senjata Mereka pasti menduga bahwa Dikianius datang dan mereka bakal mati semua Oleh karena itu kalian berhenti saja disini Biarlah aku sendiri yang akan menemui dan memberitahu mereka Semua berhenti menunggu dan Tamrika masuk seorang diri ke dalam gua Melihat Tamrika datang teman-temannya berdiri ke gerangan dan Tamrika dipeluknya kuat-kuat Kepada Tamrika mereka berkata Puji dan syukur bagi Allah yang telah menyelamatkan dirimu dari Dikianius Tamrika menukas Ada urusan apa dengan Dikianius Taukah kalian sudah berapa lamakah kalian tinggal disini Kami tinggal sehari atau beberapa hari saja Jawab mereka Tidak Sangkal Tamrika Kalian sudah tinggal disini selama 309 tahun Dikianius sudah lama meninggal dunia Generasi demi generasi sudah lewat sedi berganti Dan penduduk kota itu sudah beriman kepada Allah yang Maha Agung Mereka sekarang datang untuk bertemu dengan kalian Teman-teman Tamrika menyahut Hai Tamrika apakah engkau hendak menjadikan kami ini Orang-orang yang menggemparkan seluruh jagad Lantas apa yang kalian inginkan Tamrika balik bertanya Antalah tanganmu ke atas dan kami pun akan berbuat seperti itu juga Jawab mereka Mereka bertujuh semua mengangkat tangan ke atas Kemudian berdoa Ya Allah Dengan kebenaran yang telah kau perlihatkan kepada kami Tentang keanehan-keanehan yang kami alami sekarang ini Cabutlah kembali nyawa kami tanpa sepengetahuan orang lain Allah subhanahu wa ta'ala mengabulkan permohonan mereka Lalu memerintahkan malaikat maun mencabut kembali nyawa mereka Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala melenyapkan pintu gua tanpa bekas Dua orang bangsawan yang menunggu-nunggu Segera maju mendekati gua Berputar-putar selama tujuh hari untuk mencari-cari pintunya Tetapi tanpa hasil Tak dapat ditemukan lubang atau jalan masuk lainnya ke dalam gua Perasaan itu Dua orang bangsawan tadi menjadi yakin Tentang betapa hebatnya kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala Dua orang bangsawan itu memandang semua peristiwa Yang dialami oleh para penghuni gua Sebagai peringatan yang diperlihatkan oleh Allah kepada mereka Bangsawan yang beragama Islam lalu berkata Mereka wafat dalam keadaan memeluk agamaku Akan kudirikan sebuah tempat ibadah di pintu gua itu Sedang bangsawan yang beragama Nasrani berkata pula Mereka wafat dalam keadaan memeluk agamaku Akan kudirikan sebuah biara di pintu gua itu Dua orang bangsawan itu bertengkar Dan setelah melalui pertikaian senjata Akhirnya bangsawan Nasrani terkalahkan oleh bangsawan yang beragama Islam Dengan terjadinya peristiwa tersebut Maka Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Yang artinya Dan demikian pula kami perlihatkan manusia dengan mereka Agar mereka tahu bahwa janji Allah itu benar Dan bahwa kedatangan hari kiamat tidak ada keraguan padanya Ketika mereka berselisih tentang urusan mereka Maka mereka berkata Dirikanlah sebuah bangunan di atas gua mereka Tuhan mereka lebih mengetahui tentang mereka Orang yang berkuasa atas urusan mereka berkata Kami pasti akan menderikan sebuah rumah ibadah di atasnya Quran Surat Al-Kahfi ayat 21 Sampai disitu Sayyidina Ali bin Abi Talib berhenti menceritakan kisah para penghuni gua Kemudian beliau berkata kepada pendeta Yahudi yang menanyakan kisah itu Itulah Yahudi Apa yang terjadi dalam kisah mereka Demi Allah Sekarang aku hendak bertanya kepadamu Apakah semua yang kuceritakan itu Sesuai dengan apa yang tercantum dalam taurat kalian Pendeta Yahudi itu menjawab Ya Abbal Hasan Engkau tidak menambah dan tidak mengurangi Walau satu huruf pun Sekarang engkau jangan menyebut diriku sebagai orang Yahudi Sebab aku telah bersaksi Bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah hamba Allah serta Rasulnya Aku pun bersaksi juga Bahwa engkau orang yang paling berilmu di kalangan umat ini Demikianlah hikayat tentang para penghuni gua Yaitu Ashabul Kahfi Kutipan dari kitab kisah sul-ambiyah Yang tercantum dalam kitab Fada'il Khamsah Minasihai Sita Dalam menunjukkan banyaknya ilmu pengetahuan Yang diperoleh oleh Saidina Ali bin Abi Talib Dari Rasulullah Muhammad SAW Mudah-mudahan ini semua bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax